Halo teman-teman semua selamat datang kembali di semesta blog hari ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman bagaimana sih menentukan harga dari sebuah website maupun blog dan teman-teman kenapa kita harus tahu harga dari website maupun blog kita nantinya karena akan tiba masa dimana kita udah merasa sangat bosan atau juga sudah tidak bisa ngeblok lagi atau juga kita sudah beralih tempat misalnya kita pindah ke YouTube atau semacamnya nah dengan tahu harga website kita kita bisa jual website kita ke orang lain dengan harga yang menguntungkan tentunya nah teman-teman caranya gampang banget untuk menentukan harga website atau blog kita nah teman-teman ketikkan aja nanti di Google cek site.com oke cek site.com seperti ini lalu kita enter aja langsung cek site.com nanti akan keluar tampilan seperti ini teman-teman di sini langsung kita bisa ketikkan alamat dari blog atau website kita nah disini saya akan test checklist dengan blog jelajah saya.com ini oke saya akan ketikkan jelajah saya.com Hai lalu jangan lupa untuk capcanya teman-teman klik di capca nah kalau sudah terjek list seperti ini langsung aja kita hitung Oke kita klik dihitung nanti akan keluar harganya nah ini keluar ya teman-teman nah harga dari website saya ini adalah Rp132.455 nah teman-teman sebenarnya harga ini bukan patokan ya teman-teman karena tentunya di website ini yang dihitung hanyalah pengunjung atau juga pengunjung bulanannya jadi tidak bisa dijadikan patokan harganya tapi kita bisa tahu berapa sih kisaran harga dari website kita nah website saya ini sekitar Rp132.000 ya teman-teman dengan estimasi data analitiknya ya pengunjung hariannya itu 55 nah ini penghasilan saya sekitar satu hari ya teman-teman sekitar Rp10.000 lah nah kalau penghasilan saya perbulan segera Rp289.000 nah per tahunnya Rp3.500.000 nah ini termasuk kecil ya teman-teman untuk sebuah website tapi enggak masalah oke ini adalah harga dari website saya kita bisa coba ke website yang lain teman-teman kita balikkan aja dulu kita balikkan kalau kita misal ketikkan detik.com ya detik.com ini kan website besar ya teman-teman teman-teman kita tes berapa sih harga dari detik.com nah kalau teman-teman ingin cari yang website yang besar misalnya teman-teman ingin beli teman-teman bisa cari juga dengan cara ini oke lalu kita klik hitung ya teman-teman kita klik hitung berapa sih harga dari detik.com nah harganya itu sekitar 438 miliar ya teman-teman ya harganya sekitar 438 miliar Wow ini ngeri banget ya ini ya Nah penghasilannya sehari itu sekitar 46 juta ya lalu penghasilannya perbulan sekitar 1,3 miliar penghasilannya per tahun 16 miliar jadi teman-teman kalau mau beli website detik.com teman-teman harus disiapkan dana paling gak segini ya teman-teman Oke sekitar 438 miliar nah beginilah cara untuk mengecek harga dari suatu website ataupun blog nah teman-teman nanti bisa coba di website atau blognya teman-teman kalau misalnya ingin jual atau juga teman-teman ingin beli suatu website bisa teman-teman cek harganya di sini oke jika kamu suka video ini jangan lupa like subscribe dan share channel ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya